Nah di video kali ini saya akan kasih tahu cara mengubah gambar JPEG ya jadi PNG gambarnya tuh kalau PNG tuh kayak transparan gitu seperti saya waktu ngedit video thumbnailnya anime bagi yang belum tahu ini aplikasinya namanya background eraser ini bagus banget yang pastinya kalian download dulu ya aplikasinya dan download juga gambar yang mau diedit produk ketik yang ditulisan dot foto diklik aja contohnya foto mana yang kalian mau edit yang ini diklik aja dan nih kalian tinggal geser aja ya tinggal geser nanti bagian mana mau diedit apa mau pul gimana udah cukup segini aja dan pencet down ya yang terlihat ya Chris nah ini udah sini ada pilihan nya ya ada manual magic auto ini repair juga kalau lihat saran kalian bisa dikulung saya jadi pakenya seringnya auto ya coi ke gambar atau agak gureng di auto nggak bisa baru dia pakai manual ini pakai auto nah tepatkan kalau resolusi yang makin tinggi maka semakin mudah untuk mengedit gambar seperti ini tiga dideketin aja tanda yang bulat yang di di tengah-tengah nih seperti ini aja tuh dia akan mudah ini kan banyak kayak tas-tas ya tinggal dideketin kalau misal cuma 12 warna nih lebih cepet ya kalau pakai aplikasi ini selesai yang kecil juga bisa nih nah ini bisa nih selesai kecil tuh tembak semua kalau kalian juga bisa pakai magic pake magic tuh kehapus tenang di back aja ya oke nah seperti ini pakai magic ya karena hampir sama dengan manual tapi harus kaki-kaki aja tuh bagus kan hasilnya ini akan lebih rapi ya dibandingkan kalian cari gambar PNG tapi nggak ada di internet ini aja jadi gambar apapun bisa kalian ubah di PNG ya yang transparan seperti ini tapi kan sedikit lagi dan kalau pakai manual ini manual di zoom ya di zoom ya ini kan masih ada yang kurang rapi nih tinggal dikeser aja terus juga ini ada manual manual size ini ukurannya nih mau gede mau kecil terserah ini pengajaannya manual kamu magic juga bisa terus hati-hati kok pakai magic kalau selatangan kok susah coba pakai auto lagi di zoom lagi atau pakai membalikin manual nah ini size-nya bisa dikecilin ya kalau Aduh sekenal kalau misalnya bagian-bagiannya susah seperti ini size-nya kecilin aja akan jadi rapi kan oke gambar apapun bisa gambar orang juga bisa ya dengan gambar anime contohnya ini gambar kurang rapi nih tinggal dihapus aja ini manual ya mau pakai magic juga bisa nah contohnya pakai magic lagi eh pakai magic auto magic aja kalau lebih cepat ya kalau yang magic tapi kok yang salah-salah tuh susah nah namanya kayak gini nih udah rapi kan udah rapi nih Coba kita zoom lagi dicek lebih teriti lagi ya biar hasil lebih bagus ini cuma contoh doang nih mungkin nggak nggak rapi-rapi banget ya kalau saya coba untuk video tutorialnya doang nah ini bagian tangannya jadi udah rapi ya dari sini cuma dikit doang ini nah ini pakai magic lagi nah ini kan bagiannya susah ini dari persalah nah ini tinggal dikit lagi selesai sudah dan jadi jadikan udah tinggal down lalu save finish selesai dan kita bisa lihat hasilnya di sini dan ini dihasilnya selesai